Hari ini hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 ya. Sekarang jam 9 pagi ya. Tepatnya jam 9 pagi kurang 6 menit. Hari ini saya mau ke Bogor. Kebetulan ada perlu mengunjungi seorang teman. Tepatnya di perumahan Bogor baru. Dan sekaligus sekalian ya, saya ingin mencoba jalan tol baru ya. Namanya tol Cijago. Jadi ini tol Cijago ini menghubungkan Cine Re dengan jalan tol Jakurawi. Keperadaan jalan tol Cijago ini sangat penting ya. Dengan tersambungnya jalan tol Cijago ini. Khususnya sangat bermanfaat bagi warga Tangerang dan juga bagi warga Bogor. Buat warga Tangerang tentunya kalau mau ke Bogor atau juga mau wisata ke puncak. Ini bisa langsung melewati tol Cijago ini ya. Jadi misalkan dari Tangerang lewat tol kunciran Serpong. Kemudian Serpong Cine Re, Cine Re Cijago. Jadi mempersingkat waktu. Warga Tangerang yang mau ke Bogor, ke puncak tidak perlu lagi melewati Jakarta ya. Jadi sangat-sangat efisien. Begitu juga warga Bogor. Terutama warga Bogor yang mau ke Bandara Soekarno-Hatta ini juga sangat diuntungkan ya. Karena warga Bogor kalau mau ke Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang tidak perlu lagi melewati Jakarta ya. Tidak perlu lewat jalan tol Jor di Pesimah Tupang. Tidak perlu lagi lewat tol dalam kota. Tapi cukup lewati Cijago ini. Jadi dari Jagorawi di Cimanggis belok kiri langsung ke Tangerang ya. Langsung ke Cine Re, Serpong, Kunciran, dan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan waktu tempohnya diperkirakan hanya 45 menit ya. Kalau dari tol Bogor ke Bandara Soekarno-Hatta. Kalau sebelumnya mungkin lewat tol di Jor dan dalam kota. Dari Bogor ke Bandara Soekarno-Hatta bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Nah ini tadi saya lihat di map itu dari tempat saya ke Bogor. Di perumahan Bogor baru ya. Dari Ciledug ini jalannya sekitar 64 km. Jarak tembus sekitar 1 jam 6 menit ya. Nanti kita lihat ya. Bagaimana nih kondisi tol Cijago ini. Saya juga belum pernah. Kita mau cobain. Bagaimana nih kondisi tol Cijago ini. Jika ini menikmati-kanak. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya kecepatan 100 ya, power tunnel tadi berarti itu sekitar 120an Lebih mungkin Kita kiri ke Serpong, luar ya, Serpong, kita lurus di Putat, di Putat Cineri Nah ini sekarang tol Serpong, Cineri ini ya Kita memasuki jalan tol Serpong, Cineri Nah ini jalan tol Serpong, Cineri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah di depan ini, keluar yang ke Ciputat Terima kasih telah menonton Jalan tol Cijago Ciputat Cijago ini sangat vital karena menghubungkan dari jalan tol Bandara Soekarno-Hatta kunciran, kemudian kunciran Serpong, kemudian Serpong ke Cineri dan dilanjutkan Cineri Jakorawi Kemperadaannya sangat penting untuk konektivitas warga Jabodetabek terutama warga Bogor dan warga Tangerang ya Warga Tangerang yang mau wisata ke puncak bisa melewati tol ini jadi jarak tempuhnya lebih dekat dan lebih efisien Begitu juga warga warga Bogor yang mau ke Bandara Soekarno-Hatta bisa melewati jalan tol ini Cijago ini Kemudian dari, jadi dari Jagorawi, Cijago, Serpong, Punjiran dan kemudian Bandara Soekarno-Hatta Jarak tempuhnya lebih singkat karena tidak memutar lagi ya, tidak perlu melewati Jakarta Sangat-sangat efisien ya, nah ini kondisinya hari ini hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 Sekarang jam setengah sepuluh, kondisinya sepi ya Nah ini masuk pintu tol lagi, kiri keluar ke depo Antasari, gerbang tol lima utama ya Jadi ini gerbang tol lima utama Jagorawi lewat sini ya, takut keliru tadi Ini masuk, ini ya Ini jalan tol Cijagonya ini nih, yang baru diresmikan Bapak Presiden Jokowi Toto hari Senin tanggal 8 Januari 2024 kemarin ya Jadi ini tol yang relatif baru, jalan tol Cijago, singkatan dari Cinere Jagorawi Jalan tol ini menghubungkan Bogor ke Bandara Soekarno-Hatta Jadi warga Bogor yang mau ke Bandara Soekarno-Hatta dengan melewati jalan tol Cijago ini, kemudian lanjut ke jalan tol Cinere Serpong, Serpong Kunciran dan kemudian Kunciran ke Bandara Soekarno-Hatta bisa lebih cepat lagi Hanya sekitar 45 menit dari Bogor ke Bandara Soekarno-Hatta melewati tol ini ya, Cijago ini Kalau sebelumnya mungkin 1,5 jam karena harus melewati Jakarta Begitu juga warga dari Tangerang ya, yang mau wisata ke puncak Bogor dengan melewati jalan tol ini lebih cepat lagi ya Karena gak perlu memutar lagi lewat tol Jor, lewat Jakarta ya, jadi langsung melipir lewat selatan langsung tembus ke tol Jakorawi Sekarang hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, jam 9.36 menit ya Kondisi jalan-jalan relatif pendang S&P ya Kondisi jalan-jalan relatif pendang S&P ya Kondisi jalan relatif pendangsty Kondisi jalan-jalan relatif pendang S&P ya Kondisi jalan-jalan relatif pendang messing WAYS selamat menikmati 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 depan ini kanan tapi enggak boleh oh itu kayaknya di depan tuh ada mobil putih temen saya juga tuh kita udah janjian tadi kalau gak salah sih kanan sini kanan sini boleh gak oh kita kanan sini oh bukan itu kita kanan sini kanan 60 meter kanan lagi kanan lagi oh itu dia oh itu bukan oh itu itu teman saya di depan ini siapa yang keluar dari ini oke 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 Halo Riep Halo Parkir mana ya? Di depan ini aja Oh iya